Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa selain belusukan dan bersosialisasi Fenomena Linda tetap konsisten menggunakan budaya politik senamasa selain merupakan bahasa yang universal serta Fena tetap mendorong budaya hidup sehat khususnya kepada kaum perempuan Ratusan remaja putri dan emak-emak di Desa Tugu Kabupaten Tulung Agung ini terlihat semangat mengikuti kegiatan senam bareng Fena Melinda di salah satu posko pemenangan Partai Nasdem Mereka dengan entusias mengikuti gerakan senam yang dipandu langsung oleh perempuan yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI nomor urut 1 dari Partai Nasdem ini Melalui senam selain mengajak untuk menerapkan pula hidup sehat Fena Melinda juga mengharap untuk seluruh masyarakat dapat memanfaatkan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang Ya Alhamdulillah sekarang saya ada di mana Desa mana? Tugu Bersama kakak Gendi Caleg DPRD tingkat Kabupaten dan juga saya Caleg DPR RI dengan nomor urut 1 dari Partai mana? Partai Hari ini kita senam sore bersama masyarakat dari Tugu Kabupaten Tulung Agung luar biasa saya juga tadi kampanye mengingatkan, menghimbau ibu-ibu yang cantik ini untuk tidak apa? Goal Jadi nanti nyoblos Insya Allah tanggal 17 April mereka sudah mempunyai nominasi siapa saja yang akan mereka pilih untuk menjadi pemimpin untuk Presiden dan Capres dan Cawapres dan juga untuk caleg-caleg dari DPR RI dari Provinsi dan juga Kabupaten Insya Allah saya tetap konsisten selama hampir 10 tahun bagaimana cara saya memaintain konstituen khususnya ibu-ibu pemilih perempuan yang secara BPS 50% populasinya di Indonesia untuk tidak golput untuk optimis menghadapi pesta demokrasi tanggal 17 April yaitu mendekati lewat cara senam senang gak dibuatin senam? Nah Jadi lewat senam kita akan lebih dekat mereka juga bisa lihat saya punya leadership saya punya apa ya namanya rasa bahwa disini kita adalah satu keluarga dan Alhamdulillah ini dapil saya untuk dua periode dan Insya Allah akan tiga periode sekali lagi mohon doa restunya boleh dan Insya Allah tanggal 17 April kita ke TPS sama-sama memilih yang terbaik dadah partai nasdem senam sendiri merupakan budaya politik yang tetap digunakan oleh Vena Melinda secara konsisten di samping belusukan yang biasanya dilakukan untuk menyerap aspirasi di masyarakat hingga tingkat paling bawah di mata masyarakat Vena dikenal sebagai pribadi yang ramah mereka berharap Vena Melinda mampu memperjuangkan hadapan masyarakat khususnya di turun agung hadapan buat Bu Vena semoga kedepannya akan lebih baik lagi lebih baik lagi Bu Vena juga terus berjuang untuk rakyat dan tetap diberi kesehatan melalui kegiatan ini pula Vena mensosialisasikan Pesta Demokrasi 2019 yang akan dilaksanakan 17 April mendatang masyarakat diharapkan tidak golput dan memilih calon wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan benar-benar bekerja nyata untuk masyarakat dari turun agung Januar Dedi KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Sampai jumpa